Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin memberikan sebuah topik mungkin yang bisa menjadi kontroversi mungkin ya jadi di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang lebih baik upgrade laptop atau mungkin dengan eGPU gitu ya atau kita rakit PC gitu ya jadi mungkin ini masih satu kaum juga sih ya dan masih tentang PC Master S juga dan disini saya intinya saya saranin aja daripada kalian build eGPU atau mungkin kalian beli VGA gitu kan dan kalian beli power supply dan kalian beli docking untuk pasang eGPU di laptop kalian jujur menurut saya lebih saya saranin build PC aja kenapa? karena ke satu eGPU itu belum tentu bisa dan belum tentu sukses dan belum tentu berhasil ya pokoknya itulah ya dan belum tentu bisa, belum tentu berhasil dan belum tentu sukses itu dia nah jadi saya ini sudah mencoba di 4 laptop gitu ya 4 laptop yang pertama laptop Acer yang kecil gitu ya gak bisa gitu ya jadi itu cuma black screen doang di laptop Asus itu cuma sampai loading screen doang setelah loading itu harusnya kan masuk ke lock screen ini gak bisa dan setelah saya coba di laptop Acer gitu ya yang saya yang sering saya pakai juga itu gak bisa juga ya sama seperti Acer yang pertama gitu dan setelah saya coba juga di laptop Oshiba sama gitu kayak laptop Acer saya yang sering saya pakai gitu jadi cuma black screen doang dan itu gak bisa juga setelah di 4 laptop gitu 4 laptop gak bisa dan saya memang tahu juga sih banyak juga yang bisa gitu ya walaupun ada juga yang bisa dan ya menurut saya sih gak aja sih untuk build VGA ini kenapa? karena jujur yang pertama adalah masalah duit pak ya jadi ini adalah masalah yang lumayan juga sih ya kalau misalnya masalah duit kenapa? karena kalau kalian udah beli docking kalian udah beli power supply kalian udah beli VGA nya juga dan kalau gak bisa ya kalian buang-buang duit gitu kalian mau upgrade laptop gitu ya kencananya gitu ya dan kalian misalnya cuma beli yang kayak gitu dan ujung-ujungnya gak bisa gitu dan ya menurut saya sih mending gak beli aja sih karena ya buang-buang duit gitu ya kalian mending langsung aja build PC ya walaupun saya gak ngerti lah gitu banyak juga yang pingin laptopnya tuh yang udah tua gitu ya pingin di upgrade gitu jadi pingin bisa main game dan saya gini pak ya mudahnya gitu ya kalau misalnya kalian ada suatu game yang gak kalian kuat maininnya gitu ya misalnya contohnya kayak laptop jadul misalnya gak kuat main GTA 5 contohnya ya saya ambil GTA 5 aja deh gitu ya yang semua orang tau gitu ya mungkin dan ini gamenya ini misalnya gak kuat gitu dan kalian pake VGA eksternal ya walaupun taruh lah kalian bisa gitu ya sukses VGA eksternal kalian dan itu begitu dimainin itu memang lancar ya gitu jadi jalan walaupun ya mungkin kayaknya bottleneck juga gitu kalau misalnya dengan laptop jadul dan itu nanti si prosesornya itu bakal overheat gitu kenapa? karena ya kalau gamenya gak kuat gitu dan kalian paksain gitu kan dengan VGA ditambah itu kan jadi bakal makin panas-makin panas apalagi kalau misalnya pasta kalian gak diganti dengan ya walaupun pastanya diganti pun ya kalian tau aja kan heatsink laptop kayak gimana cooling laptop kayak gimana gitu dan kipasnya segede apa sih gitu kan ya kalian juga harus tau juga gitu dan kalau udah overheat gitu mungkin nanti gak akan bisa gitu gak akan bisa nyala lagi mungkin atau mungkin nanti bakal rusak gitu dan menurut saya ini mending beli PC aja sih ya dan walaupun kalau kalian misalnya bilang oh yaudah kalau gitu saya mending beli reset core aja atau mungkin ROG station apapun itulah ya jadi laptopnya itu bisa di upgrade dengan Thunderbolt gitu dan menurut saya sih gak aja sih karena kalau kalian tau juga harganya itu gila-gilaan gitu kalau misalnya alasan kalian oh enggak saya beli yang kayak gitu biar ini aja biar apa biar laptop saya bisa portable dan kalau di rumah bisa main gitu karena gini pak kalau kalian beli reset core yang harganya 8 juta gitu ya yang harganya ya menurut saya sih itu mahal banget gitu walaupun reset core X yang chroma gitu ya walaupun kalian bisa dapet yang 6 juta dengan yang versi biasa tapi itu menurut saya sih gak banget gitu mending kalian build PC aja gitu kan misalnya 6 juta nih 6 juta udah lumayan gitu udah dapet yang bagus dan belum lagi kalau kalian kan harus beli VGA-nya lagi ya kalian mending build PC aja karena menurut saya gitu ya daripada kalian buang duit 8 juta atau mungkin ROG Station gitu ya harganya 12 kalau gak salah jadi kalau kalian 12 juta cuma buat docking doang sama PSU dan sebagainya lebih baik menurut saya build PC aja gitu mending build PC gitu kan dan kalian udah dapet 2 sistem walaupun kalian bilang oh enggak kok bang saya build yang kayak gitu tujuannya adalah untuk kalau di luar itu untuk kerja dan untuk di rumah itu untuk main gitu karena gini menurut saya kalau kalian gitu ya dengan prosesor laptop gitu misalnya prosesor laptop kalian 6700 i7 6700 atau mungkin i7 7700 itu kalau kalian bandingin gitu ya i7 7700 dengan yang Persivisi itu jauh gitu jauh gitu jadi ya prosesor laptop kalian misalnya pasang 1080 ya walaupun memang jadi bagus gitu ya tapi ya saya sarannya mending kalian build PC aja gitu karena ya laptop kan heatsinknya juga takutnya kan enggak kuat juga gitu ya heatsinknya terlalu panas dan ya jadi rusak nantinya ya saya sarannya mending build PC aja sih daripada kalian beli eGPU karena lebih worth it aja ya walaupun ada opini juga yang bilang bahwa ya kita kan beli eGPU itu untuk dimainin di luar mungkin atau mungkin kayak Orosu Mimos itu untuk travel atau mungkin ya untuk main di luar ya kalau gitu sih ya udahlah gitu tapi kalau misalnya kalian enggak kemana-mana di luar misalnya nih kalian enggak main game misalnya cuman kerja doang misalnya dan di rumah main game ya mending build PC aja karena itu kalian bisa dapat dua sistem daripada satu sistem gitu jadi yang satu sistem ini untuk laptop dan yang satu sistem ini khususus untuk main game PC gitu ya kenapa saya lebih menyarankan untuk build PC daripada rakit eGPU adalah karena masalah buang-buang duit sih yang lebih pentingnya itu adalah masalah utamanya sih ya jadi karena takut gak bisa juga belum pasti juga kan pasti gak bisa atau mungkin pasti bisa gitu ya jadi itu belum pasti dan ya saya saranin sih mending build PC aja karena udah pasti bisa juga dan PC lebih bagus aja sih untuk prosesornya kan karena prosesornya laptop kan ya turbo speednya juga paling berapa gitu kan i7 6700 punya saya itu cuman bisa sampai kalau gak salah 3,2 ya kalau panas sih ya 2,9 gitu ya walaupun turbo boostnya katanya cuman sampai 3,2 dan base speednya adalah 2,6 gitu ya dan ya kalau kalian tau juga PC gitu kan corenya bisa lebih banyak juga walaupun kayaknya sih gak sih ya kalau core kayaknya untuk i7 itu quad core dan 8 thread juga sama tapi clock speednya beda gitu ya dan kalau di PC kan bisa pakai watercool dan sebagainya gitu ya dan ya saya lebih saranin pakai PC aja gitu kalau misalnya kalian antara eGPU atau mungkin build PC gitu ya atau mungkin ya udah pasti lah gitu beli PC aja daripada kalian upgrade laptop kalian gitu ya walaupun kalau misalnya kayak upgrade RAM gitu untuk tujuannya portable di luar misalnya untuk edit di luar ya gak apa-apa kalau misalnya kalian mau beli eGPU karena ya eGPU kalau dockingnya harganya cuma sejuta gitu ya kayak Rezor Core cuma sejuta ya saya beli gitu karena itu masih worth it gitu kalau misalnya udah harganya sampai 8 juta 10 juta 12 juta itu menurut saya udah 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 mending mending build PC aja gitu ya lebih worth it ya walaupun bisa dipakai main game di luar tapi ya ya mending kalau di luar sih untuk kerja doang sih ya laptop kalau di rumah ya main main game gitu ya kalau di rumah dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk video podcastnya jadi kalau kalian masih tetap kekeh gitu atau mungkin tetap ngeyel gitu untuk beli eGPU ya silahkan tapi saya ingetin aja itu gak pasti bisa gitu kan dan kalau gak bisa seperti saya itu buang-buang duit dan buang-buang waktu menurut saya gitu aja sih ya karena saya udah mencoba segala hal gitu sampai ya ke mungkin suatu hal yang kecilnya pun saya coba gitu ya itu tetap gak bisa dan ya yaudahlah gitu ya yaudah mungkin kalau memang gak bisa dan ya mungkin satu-satunya adalah dengan flash BIOS saya tidak ingin untuk flash BIOS karena agak sedikit terbahaya juga dan untuk laptop saya ini gak ada yang ngeluarin katanya untuk laptop saya ini keblokir katanya gak bisa gitu jadi gak bisa di install flash BIOS atau mungkin gak bisa di install custom BIOS ya bukan install flash BIOS dan ya jadi intinya kalau kalian mau gitu ya tetap mau build eGPU silahkan tapi saya saranin mending build PC karena ya lebih worth it aja kalau kalian untuk main game gitu dan laptop kalau misalnya laptop tua atau mungkin laptop kalian mau di upgrade ya mending saya saranin gak usah di upgrade karena eGPU itu kan tidak bisa portable gitu ya laptopnya dan karena prosesornya juga jadi mungkin nanti jadi tambah panas dan yang asalnya gak kuat jadi dijalanin jadi dihajar aja gitu ya jadi dipaksain ya nanti bisa overheat dan saya gak saranin juga sih ya dan ya jadi laptop kalian mending kalian biarin aja dengan spek yang segitu dan kalian bisa jadiin portable dan kalian build PC aja jadi kalian bisa main game dan portable dalam ya dua sistem gitu ya dan jadi cukup segitu doang untuk podcastnya terima kasih yang sudah menengahkan dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati